Saya buat sesuai semuanya, berikut kami sampaikan bocoran jadwal pencairan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino. Apakah pencair per bulan yakni 200 ribu rupiah? Ataukah langsung 2 bulan yakni 400 ribu rupiah? Serta update pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 hari ini hari Rabu 8 November 2023. Dan berita penting dan gembira yang ketiga, ada informasi resmi dari pemerintah. Bahwa bansos pangan berupa beras 10 kg diperpanjang sampai Juni 2024. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Ya Allah, alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Asihara Media Group channel yang akan selalu update bahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terupdate. Yang tepatnya ada 3 informasi penting dan gembira. Yang pertama, bocoran pencairan BLT El Nino. Apakah akan cair 200 ribu rupiah? Atakah langsung 400 ribu rupiah? Kemudian update informasi pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPN di tahap kelima hari ini. Hari Rabu tanggal 8 November 2023. Dan informasi penting dan gembira yang ketiga, Alhamdulillah, sudah resmi diputuskan oleh pemerintah. Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram akhirnya diperpanjang sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Baik sahabat sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi penting dan gembira pertama tentang bocoran pencairan bantuan langsung tune atau BLT El Nino. Apakah akan cair 200 ribu rupiah atau per bulan? Atau kelah langsung 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan November dan Desember? Jadi kami kutip dari media sosial terpercaya, bisnis.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan jadwal pencairan bantuan langsung tune atau BLT El Nino 400 ribu rupiah yang dilakukan pada November 2023 ini. Pencairan BLT El Nino ini sebagai respon terhadap kesulitan masyarakat yang harus menanggung resiko El Nino yang menyebabkan gagal panen dan juga kekeringan. Jumlah BLT El Nino sendiri pada dasarnya adalah 200 ribu rupiah untuk periode November dan Desember. Meski demikian, untuk efektivitas penyeluruhan BLT El Nino langsung ditransfer senilai 400 ribu rupiah dalam satu kali pembayaran kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Prosesnya akan bisa diakselerasi November-Desember. Kami transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus 400 ribu rupiah bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Ujar Menteri Keuangan dalam Konvensi PSP-DB. Kuartal 3 2023 serta stimulus fiskal Senin 6 November 2023. Jadi sahabat sosial semuanya, jika kita lihat dari pernyataan Ibu Menteri Keuangan, maka sudah fix untuk pencairan bantuan BLT El Nino akan dilakukan di bulan November 2023 ini. Dan untuk efektivitas pencairan, maka bantuan BLT El Nino akan dicairkan sekaligus dua bulan untuk alokasi bulan November dan bulan Desember. Berarti 18,8 juta keluarga penerima manfaat akan ditransfer BLT senilai 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan November dan Desember. Untuk KPM BPNT Murni dan PKH dan KPM BPNT PKH. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke update informasi pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima hari ini, hari Rabu tanggal 8 November 2023. Jadi Alhamdulillah teman-teman KPM semuanya untuk perkembangan pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima. Perhari ini seperti kita ketahui bersama untuk bantuan BPNT, semua bank penyalur, bagi itu bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI sudah mencairkan bantuan BPNT secara bertahap tentunya. Sedangkan untuk bantuan PKH tahap keempat, yang kemarin baru dua bank penyalur yakni bank Mandiri dan juga bank BNI. Sekarang bank BRI juga sudah mulai mencairkan bantuan PKH. Seperti postingan salah satu KPM, dia mengatakan bahwa PKH bank BRI sudah cair untuk komponen SD, daerah Tangerang Tiga Raksa katanya. Jadi dari empat bank penyalur, untuk pencairan bantuan PKH tinggal bank BSI yang belum mencairkan bantuan PKH ya perhari ini. Kami doakan semoga segera menyusul ya untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat untuk penyalur bank BSI-nya. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib bagi KPM, KPM, PKH, maupun BPNT yang hingga sampai dengar saat ini belum cair juga. Bantuan PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap 5-nya. Jadi sahabat sosial semuanya, jika nama kalian sudah masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap 4, maupun BPNT tahap kelima, sudah dipastikan akan cair bantuan PKH maupun BPNT-nya. Tinggal menunggu proses transferring, yang biasanya antara 1 sampai dengan 7 hari ke depan setelah SP2D itu terbit. Sedangkan bagi teman-teman KPM yang hingga sampai saat ini belum masuk namanya ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap 4 ataupun BPNT tahap kelima, mohon tetap bersabar dan tetap berdoa ya teman-teman. Semoga namanya nanti masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap 4 maupun BPNT tahap kelima termin selanjutnya. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang ketiga. Sudah positif disampaikan resmi oleh pemerintah bahwa bantuan berupa beras 10 kg akan diperpanjang pencairannya hingga bulan Juni tahun depan, yaitu tahun 2024. Sama-sama kita simak ya, pengumuman langsung dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Sul Kifli Hasan. Baik sahabat saudara, baru saja rapat selesai dipimpin Bapak Presiden mengevolusi soal bantuan sosial beras yang 10 kg. Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November diperpanjang Desember kemudian Januari, Februari lanjut nanti sampai kuartal kedua tahun 2024 Maret, April, Mei, Juni. Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus memang tidak naik lagi tapi belum turun oleh karena itu bantuan dilanjutkan. Kira-kira itu intinya rapat hari ini. Terima kasih. Baik sahabat, sesuatu semuanya itulah tadi tiga informasi penting dan gembira kita hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.